Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang benar bahwa tema besar seramah-seramah saya itu tadi dikatakan oleh moderator Yaitu ingin berbagi kebahagiaan Saya insya Allah tidak akan mencacimaki siapapun Dan saya tidak akan menyalahkan siapapun Kalau ada orang berbuat baik Saya yang paling pertama menyampaikan penghargaan Tetapi kalau ada orang berbuat yang tidak baik atau buruk Saya serikali pura-pura tidak tahu Dan kenapa saya harus berbagi kebahagiaan Karena saya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa Itu bukan saya mendapatkan istri yang cantik Bukan mendapatkan rumah yang mewah Bukan mendapatkan mobil yang mahal Tetapi ketika saya bisa membahagiakan orang lain Saya itulah kebahagiaan yang luar biasa Itulah makanya Namun demikian Ini beberapa tahun terakhir Kurang lebih lima tahun terakhir inilah Ini saya merasakan Banyak teman-teman saya sibuk Ngapling-ngapling sorga Mengkapling-kapling sorga Pertanyaannya orang itu Bisa masuk sorga enggak Kalau yang ini nanti sisa kubur enggak Yang ini mestinya harus neraka Ini dari mana aturannya kita mengkapling sorga Di dunia saja enggak punya kapling kok Apalagi kapling di sorga Nah itulah makanya Daripada kita mikir kapling di akhirat nanti Ya sudah lah sekarang kita belajar bagaimana membangun kebahagiaan Sebab biasanya ya Kita ingin tahu bagaimana masa depan bangsa Indonesia Lihatlah pemuda hari ini Apakah orang itu akhiratnya selamat Lihatlah duduknya ini Di dunia saja susah bagaimana masuk sorga Betul enggak Ibu-ibu sekalian Kita hidup ini sangat tidak nyaman sebetulnya Di rumah saja Kita merasakan anak-anak sekarang sudah pada ngelawan kok Istri main chatting-chattingan dengan lelaki lain Suami punya simpenan Tetangga tiap hari bertengkar Cerewetnya kayak apa Hanya gara-gara talang yang airnya nyamperat ke sana Menjadi masalah Hanya masalah got saja jadi bertengkar Di kantor kita sedang enak-enaknya kerja Dimutasi ke tempat yang enggak enak Dagangan kita lari Banyak yang mengisukan punya gulang-gulang Dibilang nyupangnya di mana Ini sehari-hari Di kantor, di rumah, di sawah sama Kita temukan galang itu mencong-mencong Tetangga bikin galang itu Alasnya apa? Ya paling sekilan Ya sekilan kali satu kilo berapa banyaknya Semua tidak nyaman Lalu bagaimana cara menyelesaikannya Nah terakhir kali ada anak perempuan Datang bawa pacarnya Pakai anting pacarnya Rambutnya di set merah Di kepang kayak kuda tuh Rambut Bajunya ditempelin tutup botol Selananya disobek-sobek Enggak mandi-mandi lagi Kata ibunya Neng amit-amit tujuh turunan Enggak mungkin gue punya menantu Kayak jaran kepang begitu tuh Maksa Ini pertanda Ibu sudah tidak berwibawa Di mata anak-anaknya Maksa Sampai ibunya mengancam Kalau kamu pilih suami seperti itu Sejak hari ini Jangan panggil aku lagi ibu Apa bilangnya? Goodbye forever Ini pilihanku Kita sehari-hari sudah tidak dihargai suami Tidak dihargai istri Tetangga Teman di kantor Semuanya Pertanyaan saya Ingin gak berwibawa Dari mana datangnya wibawa Wibawa akan bisa dibangun melalui Personalitas kita Kepribadian kita Tidak datang tiba-tiba Nah itulah makanya Gak usah datang ke dukung Mata jimat Supaya berwibawa lah Persumadah Kita perbaik aja Kita sendiri bagaimana Supaya kita hidup ini Punya kepribadian yang jelas Ya Sebabnya kita tidak dihormati Ya memang kita tidak layak dihormati Jangan menyalahkan orang Ketika tidak menghormati kita Memang kita tidak layak untuk dihormati Setuju gak? Ya Daripada kita menuntut orang menghormati kita Ya cobalah sekarang kita mulai dari diri kita sendiri Hormatilah dulu orang lain Bagaimana orang lain menghormati kamu Kamunya tidak pernah menghormati orang lain Betul Ketika anda telah menghormati orang lain Pasti orang lain pun akan hormat kepada anda Jadi pada hakikatnya menghormati orang lain itu Adalah menghormati diri sendiri Kau pada akhirnya Nah itulah untuk membangun kewibawaan Kepribadian personalitas yang kokoh begitu Saya ingin tularkan sedikit ilmu saja malam ini Nanti kita dialogkan Ketika anda ingin mendapatkan Punya kepribadian yang kokoh Berbibawa terhormat Satu Hidupmu harus punya aturan Harus punya undang-undang Hidupmu Hidupmu Yang ngintil ngikutin traktor Yang membuat jaksawa itu Bajaknya ke barat Dia ikut ke barat Bajaknya muter Ikut Anak katak itu apa namanya Sebong 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 dong Ya anak katak lah Kalau disana belanya pedet Namanya itu Jadi Bukan hanya pribadi Organisasi Lembaga Apapun Jelas dong Ada ADARTnya Ada aturannya Iya kan Sekarang saya Dari Indramayo Kesini Ngikutinya harus jalan gak Ada aturannya Ada lampu merahnya Ada lampu ejonya Ada fairbodenya Ada dilarang parkirnya Ada dilarang stopnya Dan sebagainya Itu semuanya harus ada aturan Hidup ini harus ada aturan Yayasan saja Ini nih Masjid Al-Hidayah ya Ada aturannya gak Ada dong Berapa tahun ketua DKM jabatannya Ya kan begitu Bagaimana sistem seleksi ketua DKM itu Iya Apa nama itu Panjak Ada Tugasnya apa-apa Jelas Nanti kotak infak yang muter Tiap jumatnya itu Siapa yang pegang kunci Siapa yang menyimpan Ada aturannya Gak bisa Setuju gak begitu Nah Kalau gak ada aturan ya Gimana Nah oke Ini satu poin Hidup harus punya Undang-undang Punya aturan Kita harus punya Visi dan misi Punya platform Punya gagasan Punya cita-cita Punya tujuan Yang jelas Nah Pertama Telephone ini Juga Pertama Satu Anda Harus Mengerti Betul Aturan-aturan Hidup Itu Sudah punya Aturan Punya Kaedah-kaedah Ngerti gak Kaedah-kaedahnya Harus Mengerti Banyak orang Hidup beragama Hidup bernegara Hidup bermasyarakat Tapi dia tidak Mengerti aturan-aturan itu Baru saja Tadi sebelum Berangkat ke sini Ada Panitia Pembangunan Masjid Dia nanya Buya Ini Kayu-kayu Kusen-kusen Bukas Mesir yang Lama ini Gimana Boleh Dimanfaatkan lagi Ya boleh Saya bilang Kata Pak Lebihnya Katanya Dikubur saja Artinya Tidak boleh dijual Tidak boleh dipakai Untuk apapun Karena di kitabnya itu Bunyinya Bahwa Wakaf itu Tidak boleh Diperjual Belikan Saya bilang Ilmu dari mana Ya Sisa-sisa Bangunan Masjid Kusen-kusen Kayu Masjid Bagus-bagus Gendeng Dikubur Ini ilmu Dari mana Gendeng Dikubur Nih Nah itu kan Berarti Dia ingin Mentahati Peraturan Tapi tidak Tahu Aturannya Tidak Mengerti Tidak sedikit Banyak orang Yang ingin Menjalankan Sholat Tapi tidak Mengerti Aturan Sholatnya Masjid 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 Sholat Garuk-garuk Begini Sampai Ada yang Kentut Tidak 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 Batal Terus Sholatnya Jadi Kita Mesti Tahu Aturan Aturan Semacam Itu Dan Ini Memerlukan Waktu Panjang Untuk Mengerti Aturan Aturan Itu Sebab Seseorang Masuk Dalam Wilayah Apapun Kalau Tidak Tahu Aturannya Persis Kayak Masuk Hutan Belantara Tidak Tahu Jalan Tidak Tahu Arah Tetapi Nanti Ketika Kita Belajar Mengerti Aturan Tolong Jangan Fokus Hanya Persoalannya Boleh Atau Tidak Boleh Bukan Hanya Haram Atau Tidak Haram Saya Sudah Capek Mendengarkan Orang Setiap Ada Persoalan Baru Ujung Hukumnya Bagaimana Hukumnya Boleh Atau Tidak Nongol TV Bagaimana Hukumnya TV Nongol HP Bagaimana Hukumnya HP Nongol Internet Sampai Piano Bagaimana Hukumnya Sangat Melelahkan Masa Islam Hanya Terbatas Boleh Atau Tidak Boleh Nah Itu Persalah Ujung Bertengkar Lagi Setap Sudah Bersambut Bertengkar Nah Jadi Artinya Satu Harus Betul Betul Mengerti Orang Semua Pengen Beragama Islam Yang Baik Tapi Menghitung Jakarta Enggak Tahu Kok Oke Kalau Tidak Tahu Ada Solusinya Nanya Kepada Orang Yang Mengerti Fasalu Ahla Zikri Inkuntum La Ta'lamun Bertanyalah Kepada Orang Yang Mengerti Tetapi Timbul Masalah Lagi Kadang-kadang Nanya Sama Kiai Ini Bilangnya Haram Tidak 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 Puas Nanya Lagi Sama Kiai B Bilangnya Halal Biyaduh Kata Kiai Ini Haram Ini Halal Sudah Berantem Sama Kiai Itu Sehari-hari Terjadi Semacam Itu Jadi Kita Harus Mengerti Aturan Aturan Itu Dan Aturan Aturan Itu Sekarang Sudah Saatnya Untuk Direvisi Undang-Undang Kita Disini Produk Belanda Sudah Direvisi Undang-Undang Dasar Sudah Direvisi KUHP Belum Belum Disahkan Tapi Sudah Ada Keinginan Merevisi Sebab Kita Tahu Aturan Tetapi Aturnya Sudah Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sekarang Ini Dikiranya Umat Islam Itu Kalau Fikih Itu Adalah Agama Yang Tidak Boleh Direvisi Nah Itu Juga Masalah Kalau Salat Tidak Usah Direvisi Dah Tajwid Tidak Usah Direvisi Tapi Ketika Fikih Yang Berhubungan Dengan Masalah Pidana Perdata Sosial Dan Sebagainya Ya Sudah Perlu Direvisi Pengen Tahu Apa Kira-kira Hukum Hukum Fikih Yang Perlu Direvisi Lagi Ada Enggak Ngebisa Ada Yang Kencang Waman Lam Yahkum Bima Anzal Allah Fa Ulai Kah Humul Kafirun Barang Siapa Yang Memutuskan Hukum Tidak Sesuai Dengan Ketanjuan Allah Maka Hukumnya Kafir Eh Fikih Itu Bukan Keputusan Allah Fikih Itu Hasil Ijtihad Para Ulama Ini Perlu Diketahui Oke Saya kasih Contoh Aja Umpamanya Ibu Punya Wudhu Suami Datang Lalu Mencium Wudhunya Batal Enggak Batal Enggak Wudhunya Ada Yang Bilang Batal Ada Yang Bilang Tidak Ada Lagi Bilangnya Tergantung Kalau Menciumnya Ada Gairah Batal Kalau Tidak Ada Gairah Tidak Batal Saya Mau Nanya Yang Bener Mana Nah Disini Jadi Persoalan Nah Makanya Ini Saya Kasih Pelajaran Penting Kalau Dalam Masalah Fikih Jangan Bertanya Kurang Ajar Pertanyaan Yang Bener Mana Itu Pertanyaan Kurang Ajar Sebab Apa Nanti Jawabannya Mesti Menyalahkan Orang Lain Kalau Kalau Bilang Yang Bener Batal Berarti Yang Bilang Tidak Batal Tidak Bener Ini Kita Masih Memahami Aturan Oke Sekarang Coba Dalam Fikih Jangan Bertanya Yang Bener Mana Tapi Bertanya Apa Alasannya Ketika Masing Masing Punya Alasan Ya Go ahead Silahkan Jalan Tapi Aneh Juga Kadang Kadang Muncul Fanatisme Kita Dalam Bermadhab Dalam Berormas Dalam Berpartai Dalam Bersuku Dalam Bermasalah Ada Fanatisme Kadang Kadang Kita Sudah Tahu Ada Kelemahannya Kita Tetap Membilannya Juga Ya Fanatis Itu Baik Buruk Adalah Saudaraku Kita Bela Juga Kan Begitu Nah Kalau Fanatisme Itu Kepada Kebangsaan Kita Nasionalisme Kita Itu Bisa Dibenarkan Tapi Kalau Selain Itu Urusan Warna Kulit Bahasa Suko Yang Gak Bisa Dong Umpamanya Gini Umpamanya Ini Saudi Perang Dengan Indonesia Ya Kan Saudi Negara Islam Indonesia Juga Masyarakatnya Mayoritas Islam Menurut Keputusan PBB Yang Salah Indonesia Umpamanya Nih Anda Bela Mana Bela Yang Bener Apa Bela Indonesia Bela Indonesia Mau Salah Mau Bener Negeri Gue Bela Pokoknya Gitu Sampai Kalau Tidak Dibela Lo Mau Tinggal Dimana Betul Enggak Kalau Tidak Dibela Tinggal Dimana Mau Saudi Tidak Boleh Diusir Loh Nah Itu Saya Kira Pada Batas Nasionalisme Kita Bisa Dibenarkan Fanatis Tapi Dalam Bermazhab Dipertimbangkan Saya Ingin Ngasih Satu Contoh Imam Shafi'i Bilangnya Wudu Itu Batal Imam Maliki Bilangnya Tidak Batal Imam Hambali Tergantung Kalau Dasahwatnya Batal Kalau Tidak Dasahwatnya Tidak Batal Itu Tiga Tiganya Merujuk Kepada Ayat Yang Sama Yaitu Bunyinya Aula Mas Tumun Nisa Kok Jadi Berbeda Ya Itulah Makanya Bahwa Keputusan Apapun Baik Batal Atau Tidak Batal Ataupun Tergantung Itu Adalah Hasil Pikiran Pikiran Manusia Betul Enggak Kalau Pikiran Manusia Agama Atau Budaya Nah Nah Berpaham Sekarang Jadi Ngapain Kita Bela-bela Budaya Enggak Urusan Dengan Sorga Itu Pikiran Orang Kok Oke Kita Saya Juga Sabe Ini Supaya Jangan Ragu-ragu Saya Sabe Yuk Sekarang Kita Uji Mana Yang Benar Kalimatnya Aula Mas Tumun Nisa Dalam Ilmu Konjugasi Dan Ilmu Morpologi Ketika Kalimat itu Dikonjugasikan Dirobah Maka Maknanya Menjadi Berobah Fiilnya Lamasa Mudernya Yalmasu Masdanya Lamsan Begitu Ditambah Sisipan Alif Setelah Faul Fehli Lamasa Yulamisu Mula Masatan Itu Maksudanya Berbeda Kalau Lamasa Menyentuh Tetapi Kalau Lamasa Panjang Lamasa Itu Artinya Bersentuh Sentuhan Perempuannya Pegang Laki-lakinya Pegang Suaminya Ngermes Istrinya Sehingga Yang batal Itu Bukan Sentuhan Kata Imam Maliki Kata Imam Hambali Tergantung Karena Dia Ngantongin Ada Dua Hadis Nabi Pernah Mencium Istrinya Langsung Sholat Ada Lagi Hadis Setelah Mencium Istrinya Budu Lagi Berarti Ada Dua Kualitas Ciuman Yang Berbeda Imam Sabe'i Kenceng Jadi Sekalipun Wazahnya Lamasa Sama Dengan Lamasa Tidak Saling Tapi Menyentuh Saja Sudah Batal Dia Buktikan Dengan Bahasa Arab Seperti Bahasa Bilang Kalau Orang Habis Kawin Kita Mengatakannya Barok 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 Kata kita Mengatakan Bahwa Barok 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 Tidak Bimakna Musyarokah Ada korina halia Ada indikator lain Luaran Tidak mungkin Allah dan kamu Saling memberkahi dong Oke Udah itu sisi bahasanya Realitanya Karena Bersentuhan ini batal Berakibat orang yang Bermadab Shapi'i Itu tidak bisa naik haji Karena mungkin Imam Shapi'i tidak memprediksi Bahwa nanti besok Di kemudian hari Orang Tawaf akan berjubel Berjuta-juta Dikiranya orang Tawaf Segitu-gitu aja dikiranya Setelah sekarang berjuta-juta Ternyata tidak mungkin dong Tidak bersentuhan itu Sehingga kita bermadab Shapi'i Ketika naik haji Terpaksa harus pindah madhab Karena sudah tidak relevan lagi Betul enggak? Oke Yang kedua Karena Wudhu ini batal Sehingga Ibadah-ibadah Islam Yang bisa dijadikan media Untuk Kedamaian Menjadi sulit Maksudnya begini Seorang istri Lagi bertengkar Dengan suaminya Datanglah waktu maghrib Allahu Akbar Paling enak Berhenti Bertengkarnya Berhenti dulu dong Yuk Sholat maghrib dulu Berjamaah Nanti abis sholat maghrib Kita berantem lagi Terus pergi ke kamar mandi Gosok-gosokan bareng Wuduk bareng Sholatnya juga sambil berangkulan Hilang pertengkarannya Tapi karena gara-gara batal Istrinya meta anduk Dikewer gini Awas jangan nyenggol Menjadi pemisah Betul enggak? Saya punya bukti lagi Ketika istrimu Jatuh sakit Ya Kena setruk Siapa yang berhak Nyebokin istrimu Kalau bukan kamu Betul enggak? Karena batal kan jadi susah Ini kan persoalan Tetapi bagaimanapun Kita kan sudah fanatis Masjid Sapi Pokoknya kita bela aja terus Betul enggak? Ayo ngaku dong Ngaku enggak? Itulah oke Enggak ada masalah Fanatis Sapi Enggak menyebabkan orang masuk neraka Kok enggak? Ya Itu enggak ada masalah Enggak ada urusan dengan kemurtadan Saya juga matapunnya Sapi Ini malah lagi Kasih contoh aja Jadi kalau fanatisme itu Selalu tidak mau bergeser Tetap mendukung Tetap membela Salah benar tetap di Di bela Itu persoalan Nah Jadi pada akhirnya Kita punya aturan Punya kaedah-kaedah kehidupan Pertama kita harus mengerti Kaedah-kaedah itu Terpaksa bagaimanapun juga Kita harus belajar dong Betul enggak? Bahwa setiap langkah kita lakukan Ada kaedahnya Ada aturannya Kemudian Yang kedua Yang kedua dari A Yang kedua kita meyakini Bahwa kaedah itu benar Menguntungkan dan layak untuk dilakukan Yakin enggak? Ternyata Apa yakin semua orang Tentang kaedah-kaedah hidup itu Masih perlu dipertanyakan Ibu-ibu Yakin enggak Ada sorga Ada neraka Bapak-bapak Yakin enggak Ada sorga Ada neraka Coba kita tanya Kepada orang Yang sedang Melaksanakan Melakukan Kemaksiatan Kita tanya Orang yang Baru keluar Di hotel Alexis Habis apa lu situ? Ya Nginep Ngapain di situ? Kamu yakin enggak Ada neraka? Dia bilang yakin kok Kamu agamanya apa? Islam Tahu enggak itu dosa? Tahu Kenapa kau lakukan? Yakin enggak tuh? Tanya Sebabnya kita hidup Tidak berwibawa Karena kita sendiri Tidak yakin Apa yang kita lakukan itu Bagaimana Meyakinkan orang lain Ketika Anda sendiri Tidak yakin Iya dong Yakin enggak? Ada sorga Yakin enggak ada sorga? Kepengen masuk sorga enggak? Kenapa anak yatim terlantar Kau biarkan? Malah umrah Anak yatim terlantar Tidak bisa sekolah Uangnya buat pakai umur Jadi akhirnya Apa yang kita yakini Tidak jelas Yuk ke depan Cobalah kita Menggali kembali Memahami aturan itu Paham dengan aturan itu Dan kita Yakini Bukan persoalan sorga Bukan persoalan sorga saja Di dunia juga Satu contoh Betul enggak Bahwa tindak korupsi itu Menghancurkan kehidupan Bernegara Yakin enggak? Yuk kita tanya Kepada orang yang melakukan Apa jawabnya? Enggak jelas kok Dan saya tidak akan menjawab Pokoknya tidak bisa menjawab Ya kenapa? Nah ini yang jadi Persoalan-persoalan Di samping kita harus Meyakini aturan itu Bisa saja Orang tidak yakin Karena aturannya sudah Expire Sudah kadaluarsa Umpamanya Di dalam fikih Islam Silahkan dicek nanti Pak Amrullah Pak Amrullah Silahkan dicek Di Kitab-kitab fikih Banyak Tapi saya Satu saja Al-Madahibul Arba'ah Jilid 4 Bab Nafakoh Disitu ada Bahwa Ketika istri itu Jatuh sakit Sang suami Tidak Berkewajiban Memberi Nafkah Untuk biaya Pengobatannya Suami Tidak Berkewajiban Membiayai Pengobatan Istri yang sakit Alasannya Alasannya apa Li'adamil istimta Karena Tidak bisa dipakai Masih cocok Tidak Tidak Kita Revisi Tidak Yuk kita Bikin Fikih Indonesia Setuju Tidak 4 tahun 4 tahun 9 tahun Di bawah umur Boleh dikawinkan Hanya Perseratannya Kalau bayinya Kurus Tidak boleh Dipakai Kalau gemuk Boleh Masih Cosok Tidak Kita Revisi Bikin Fikih Indonesia Anak Perempuan Boleh dipaksa Kalau Walinya Itu Bapak Kandung Wali Mujbir Suka Tidak Suka Dikawinkan Paksa Maka Pernikahannya Sah Ini Fikih Betul Di bawah Umur Masih umur 9 tahun 8 tahun Sah Nanti Kalau sudah Bosan Dicerai Sah Kapan Saja Dengan Isyarat Pun Jadi Bilkun Ya Ob Tolak Bikinaya Ob Seriha Dengan Isyarat Pun Sah Dengan Bergura Pun Sah Nah Ini Untung Sudah Dicabut Oleh Negara Kita Sudah Direvisi Undang-Undang Pernikahan Sudah Disempurnakan Lagi Sekarang Anak Perempuan Baru Boleh Kawin Kalau Sudah Berumur 18 Tahun Kawin Paksa Dilarang Di negeri Ini Fikih Fikih Ini urusan Tapi kita harus Mengatur negeri Kita ini Dengan aturan Yang sesuai Dengan Kemanusiaan Berani Alhamdulillah Ini perjuangan Perjuangan Lama Kita Dulu Ya Sama Gustur Dulu Sama Judul Ya Nah Itulah Persoalannya Jadi Artinya Bahwa Kita harus Punya Keberanian Ya Di dalam Kurang Hadisnya Tidak ada Larangan Jual Beli manusia Belum ada Masa kita Bolehkan Nah Itu Persoalannya Jadi Ini Bukan Agama Ini Budaya Pak Kan Begitu Nah Itulah Makanya Kita harus Mengerti Betul Aturannya Dan Juga Kita Harus Meyakini Kalau Yang Kita Tahu Tidak Sesuai Dengan Logika Tidak Sesuai Dengan Kondisi Bagaimana Kita Bisa Yakin Jadi Artinya Begini Memang Serba Sulit Kita Bertikah Laku Ketika Pakai Rock Mini Banyak Yang Omel Tidak Bermoral Tidak Berakhlak Betul Enggak Sudah Dipanjangin Ditutup Mukanya Diomelin Juga Betul Enggak Iya Buka Bajo Diomelin Juga Sumpah Sulit Apalagi Seorang Menantu Yang Memang Mertuannya Dari awal Enggak Setuju Tiap Hari Dandan Saja Kata Mertuannya Lu Lagi Demen Sapa Tiap Hari Masak Yang Enak Enak Kata Mertuannya Enggak Bakal Kaya Begitu Caranya Tiap Hari Masak Ke Restoran Saja Betul Enggak Selepas Sulit Nah Ini Kita Benahi Kita Belajar Bagaimana Kita Hidup Nyaman Kita Beru Bawa Orang Kita Hormat Sama Kita Anak Nurut Semuanya Istri Sayang Kan Begitu Ujung Ujungnya Jadi Itu Bahwa Kita Harus Mengerti Aturan Harus 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 Yakin Kebenaran Aturan Dan Yang Ketiga Adalah Kita Harus Berani Untuk Melaksanakan Apa yang Menjadi Aturan Itu Nah Dalam Melaksanakan Ini Tidak Semua Orang Akan Senang Dengan Pelaksanaan Kita Akan Banyak Orang Berkomentar Banyak Pertimbangan Banyak Intervensi Dan Sebagainya Ini Juga Tidak Mudah Semacam Itu Saya Ulangi Lagi Pertama Hidup Harus Punya Kaedah Kaedah Satu Kita Harus Mengerti Kaedah Kaedah Itu Yang Kedua Kita Harus Meyakini Kebenaran Kaedah Kaedah Itu Yang Ketiga Punya Keberanian Untuk Melaksanakan Kaedah Kaedah Itu Kalau Memang Aturannya Bawah Sudah Melanggar Aturan Ya Dipecat Ya Pecat Tidak Ada Urusan Kalau Mau Berbawa Ya Dong Oke Yang Kedua Kita Harus Luwes Hidup Harus Fleksibel Jangan Kaku Jangan Keras Fleksibel Nah Jadi Fleksibilitas Ini Ada Tiga Poin Yang Perlu Kita Cermati Pertama Fleksibilitas Kita Keluhusan Kita Ini Satu Kita Harus Siap Menerima Realita Adanya Kemajemukan Dalam Hidup Ini Yang Pake Jenggot Biarkan Pake Jenggot Lu Jangan Rewel Jenggot Jenggot Dia Ngurus Napa Kamu Repot Gak Pake Jenggot Ada Orang Pake Jenggot Anda Terganggu Enggak Enggak Usah Tambah Panjang Tambah Goblog Ngapain Jenggot Jenggot Dia Tetapi Sebaliknya Yang Pake Jenggot Jangan Mengatakan Yang Tidak Pake Jenggot Berdosa Itu Aja Kok Kita Siap Yang Pake Barko Barko Itu Yang Ketutup Semua Silahkan Yang Pake Nukbah Nukbah Itu Yang Lihat Matanya Itu Silahkan Yang Pake Jilbab Silahkan Saya Melihat Jilbab Begini Sudah Cukup Bagus Saya Bangga Saya Nyaman Ibu Ibu Pake Jilbab Alhamdulillah Tapi Tolong Perempuan Yang Tidak Pake Jilbab Jangan Kau Hinakan Jangan Kau Rendahkan Itu Hak Dia Juga Siap Berbeda Paham Nggak Sebab Nanti Allah Tidak Akan Melihat Jilbab Di 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 Yang Dilihat Hatimu Nantinya Orang Yang Hatinya Baik Itu Yang Dilihat Belum Tentu Saya Melihat Banyak Perempuan Yang Rock Mini Hatinya Baik Banyak Orang Yang Pake Jilbab Tapi Hatinya Kasun Ya kan Yang Dia Adalah Hati Jadi Kita Siap Berbeda Dengan Siapapun Jangan Menghinakan Orang Yang Bahasa Jawa Jangan Menghinakan Bahasa Sunda Yang Bahasa Sunda Jangan Menghinakan Bahasa Madura Pokoknya Kita Belajar Siap Berbeda Dengan Siapapun Ya Ini Membuat Kita Menjadi Nyaman Jangan Karena Orang Kulitnya Hitam Kita Tertawain Karena Kulitnya Hitam Kita Melihat Ada Orang Goblok Jangan Kau Tertawakan Yang Bikin Goblok Siapa Ketika 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 Kita Diberi Nimat Nimat Oleh Allah Dengan Rizki Yang Lancar Tujuannya Untuk Disyukuri Bukan Berbangga Diri Dan Menghinakan Orang Lain Ibu Ibu Yang Merasa Cantik Syukurilah Kecantikan Ya Allah Terima Kasih Aku Dikasih Wajah Yang Cantik Celita Jangan Dulu Berbangga Orang Yang Berwajah Cantik Belum Tentu Bahagia Karena Antara Kecantikan Dan Kesengsaraan Ada perkawinan Kadang-kadang Banyak orang yang cantik Sengsara kok Yang bahagia Yang pas-pasan kok Kayak Bitarkem Besar Jadi Artinya Bahwa Kita Setiap Hidup Berbeda Dimanapun Dan Apapun Makanan Pakaian Bahasa Tradisi Agama Tidak ada Urusan kok Yakin Agama Membenar Laksanakan Tapi Jangan Menghinakan Agama Manapun Juga Serahkan Saja Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Maksudnya Gini Jangan salah Paham Nanti Kata Buya Sakur Agama Sama Salah Saya Tidak Pernah Mengatakan Agama Sama Agama Tidak Sama Tuhannya Tidak Sama Nabinya Tidak Sama Kitabnya Tidak Sama Apa Yang Kau Yakini Kau Tahu Betul Kau Yakini Dan Kau Implementasikan Dalam Kehidupan Secara Jujur Itu Saja Nanti Bagaimana Kalau Nanti Bagaimana Terserah Allah Persoalan Sorga Dan Neraka Itu Bukan Wilayah Kita Karena Yang Menentukan Siapa Masuk Sorga Adalah Allah Subhanahu Jangan Pernah Mengatakan Aku Pasti Masuk Sorga Dan Itu Neraka Memangnya Sorga Punya Siapa Nih Allah Yang Saya Yakini Allah Yang Mutlak Punya Kekuasaan Bebas Tidak Terikat Dengan Aturan Dan Undang Undang Engkau Mengampuni Siapapun Dan Engkau Menghukum Siapapun Memuliakan Siapapun Menghinakan Siapapun Bisa Memberi Kekuasaan Kepada Siapapun Bisa Mencopot Kekuasaan Di Siapapun Allah Allah Berbuat Sesuai Dengan Kehendaknya Kata Allah Semau Gue Mau Melawan Ya Itulah Jadi Artinya Apapun Yang Kau Lakukan Solat Ini Benar Menurut Yang Kau Yakini Oke Disini Ada Kunut Enggak Ada Silahkan Kunut Jangan Menyalahkan Yang Tidak Kunut Yang Tidak Kunut Juga Jangan Membitahkan Yang Kunut Yang Kunut Silahkan Yang Tidak Silahkan Selesai Nanti Yang Benar Mana Serahkan Sama Allah Allah Yang Menentukan Wallah Ya Tassu Bir Rahmatihi May Yasha Jadi Saya Enggak Ada Urusan Orang Agamanya A Bisa Masuk Sarga Enggak Terserah Allah Ini Agamanya B Bisa Masuk Sarganya Ya Terserah Allah Saya Juga Enggak Yakin Masuk Sarga Memang Ini Pasti Masuk Sarga Belum Tentu Saya Enggak Ada Beda Kok Dengan Bapak Bapak Enggak Ada Beda Ya 11 12 Sudah 11 12 Kakak Beralih Sama 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 Salahnya Dan Semuanya Allah Yang Menentukan Ini Kata Rasulullah Mengatakan Kamu Ini Masuk Sarga Bukan Karena Amal Anda Kamu Masuk Sarga Bukan Karena Amal M Sama Kalu Wala Anta Ya Rasulullah Termasuk Engkau Juga Nabi Bila Kala Bala Wala Anaka Dhalika Bal Bifadli Wam Nih Aku Juga Sama Anda Kan Aku Masuk Sarga Bukan Karena Amalku Tapi Karena Kebaikan Kebaikan Allah Itu Aja Kok Enak Engkau Begitu Ya Iya Jadi Lu Jangan Marah Kalau Ada Orang Masuk Sarga Karena Agamanya A Kok Bisa Sarga Engkau Urusan Memang Sarganya Siapa Itu Yang Saya Yakini Bahwa Sarga Mutlak Milik Allah Dan Itu Hak Preogratifnya Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Bukan Agama Sama Tapi Sarga Neraka Hak Preogratifnya Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Ibu-Ibu Sekalian Mau kunut Mau gak kunut Mau usali Mau gak usali Jangan Jangan Meyakini Solatku Pasti Diterima Cobalah Rendahkan Hatimu Tundukkan Kepalamu Mohon Kepada Allah Setelah Assalamualaikum Rabbana Taqabal Mina Salatana Ya Allah Mohon Terimalah Solat Kami Jangan Bersombong Sombong Dihadapan Allah Diterima Untung Diterima Juga Jadi Kalau Orang Menyalah Nyalahkan Orang Lain Itu Berarti Dirinya Meyakini Seperti Orang Yang Paling Benar Sendiri Ibu-ibu Pengen Bener Gak Bo Saya Kasih Ilmunya Ya Jangan Pernah Ngerasa Bener Bapak Pengen Bener Gak Ilmunya Satu Jangan Pernah Ngerasa Bener Kenapa Begitu Karena Orang Yang Rasa Bener Itu Orang Yang Bener Orang Yang Bener Itu Orang Yang Tidak Pernah Merasa Benar Orang Yang Bener Itu Orang Yang Selalu Merasa Bersalah Kepada Allah Nabi Muhammad Orang Bener Gak Nabi Muhammad Sehari Tobatnya Seratus Kali Yakin Nabi Muhammad Bener Dia 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 Ngerasa Bener Enggak Enggak Tobatnya Seratus Kali Ya Ayuhanas Tubuh Ilallah Fa Inni Atubu Ilallah Fil Yome Mi Atamar Rah Bertobat Bertobat Sama Allah Aku Ini Sehari Seratus Kali Apa Sisa Seperti apa Dosa Nabi Nabi Dijamin Tidak Berdosa Boleh Nabi Boleh Merasa Berdosa Karena Dia Merasa Berdosa Saya Yakin Dia Orang Bener Kalau Dia Merasa Tidak Berdosa Mungkin Saya Ragu Ragu Tapi Karena Dia Merasa Berdosa Saya Jadi Yakin Dia Orang Bener Makanya Di Al-Quran Jelas Contohnya Gambel Abasa Wata Wallah Anja Ahul Akma Nabi Sedang rapat Sama Pembesar Pembesar Di Gitu Tiba-tiba Ada orang Buta Datang Nabi Cemberut Abasa Wata Wallah Dan Buang Muka Langsung Ditegur Alay Allah Abasa Wata Wallah Tiga Hari Nangisnya Bertobat Sallallahu Menyesalnya Kenapa Aku melakukan Macam Bayangan Tiga Hari Tiga Malam Nangis Lagi Air Matanya Ya Allah Ampunyilah Aku Cemberut Sama Orang Buta Aku Berpaling Muka Dia Orang Baik-baik Mebersi Latur Rahmi Kenapa Sebuang Muka Yang Saya Nanya Gini Orang Buta Dicemberut Tersinggung Gak Bu Sebabnya Apa Kita Berpaling Muka Sama Orang Buta Tersinggung Gak Marah Gak Sebabnya Jadi Nabi Ada alasan Gak Berasa Berdosa Ada Dia Beralasan Saya Berdosa Tapi Bukan Menyakiti Orang Dia Berdosa Tidak Menghormati Orang Paham Gak Kita Kan Tidak Pernah Merasa Berdosa Menghormati Orang Dan Disini Seperti Hati Kita Sudah Kasar Sebetulnya Dikiranya Mengharuti Orang Itu Tidak Menjadi Keharusan Ini Dengerin Mengkana Yumin Billahi Wal Yom Akhir Fal Yukrim Day Fahu Apabila Engkau Beriman Kepada Allah Hormatilah Tamu Karena Sakit Hati Tamu Itu Kalau Tidak Dihormati Itu Betul Saya Kalau Bertamu Tiba-tiba Dia Ngelihat Jam Tembok Saya Pulang Saya Bertamu Dianya Sering Ngelihat Jam Tembok Saya Pulang Assalamualaikum Makasih Dalam Pergolahan Sehari-hari Ketika Saya Merasakan Bahwa Kehadiranku Membuat Orang Tidak Nyaman Saya Pergi Kok Ngapain Enak Nggak Nggak Enak Apalagi Jadi Orang Tamu Tuhan Rumahnya Kurang Hormat Sakit Makanya Ketika Assalamualaikum Buka pintu Buka pintunya Kurang lebar Separuh aja Ada apa Nggak ada Nggak jadi Tidak Ya Allah Ya Rabbi Saya mau cerita Seorang ibu Belajar masak Berbulan-bulan Ingin membahagiakan Suaminya Suaminya Makan lahat Malah urugnya Dua kali lagi Urug lagi Urug lagi Setelah itu Dia Sendawa Atau Buka orang sana Terus pergi Istrinya Melong Suami Suami kok Bego banget Nggak sepatah kata pun Menghormati istrinya Masakannya kok enak banget Cari ini Nggak ada Di maja Songong kan Songong nggak Itu Kalimat itu Ditunggu-tunggu Dari seharian Nggak nongol Suaminya Memang suami songong Betapa artinya Kita menghargai Perasaan ini Hidup ini Bukan logika Dengan ini Dengan perasaan Loh Ya iya Makanya Jangan main-main Nabi menangis Tiga kali Karena bagaimana Perasaan Tidak menghormati orang Nah itulah persoalannya Jadi ya Untuk itulah Maka kita Mesti hidup ini Yang Yang kedua itu Mesti kita Flexible Yang luas Ya kan gitu Perbedaan-perbedaan Yaudah kita terima saja Dalam rumah tangga Mungkin istri kita Seneng manis Karena dari Dari Sarang sih Jawa Timur Suaminya orang Betawi Suka asin kan Yaudah kita Siap bersama Jangan memaksakan Harus doyan Asin Atau istrinya Masa doyan Manis Yaudah masak yang Standar aja Tapi disampingnya Ada mangkok gula Ada mangkok Garam Yang seneng asin Nambah garam sendiri Yang seneng manis Nambah gula Sendiri Dia kan bisa makan bersama Jangan memaksakan Yuk kita siap berbeda Dan jangan memaksa Siapapun harus ikut Dengan Kebiasanku Tradisiku Dan sebagainya Kan begitu masalahnya Nah itulah Makanya jadi Kemudian yang kedua Flexibilitas itu Yang pertama Kita siap berbeda Yang kedua Kita jangan Songkak Jangan Sombong Pribadi yang sombong Sangat tidak Menyenangkan Malah-malah Ini kata Hadis Nabi Mengatakan Mungkin Asbabul Wuruhnya begini Mungkin Nabi Melihat Ada sahabat-sahabat Yang dermawan Yang banyak Memberikan kontribusi Banyak nyumbang Mungkin Perlakunya Kelihatan Jalannya juga Lain lah Gayanya tuh Kan biasa Kalau orang banyak Jasanya Kelakuannya beda Langsung Ditegur Nabi Hei sahabat-sahabatku Jangan Berharap Jangan Berharap Engkau Masuk Sorga Kalau Di dalam Hatimu Masih Ada Kesombongan Sekalipun Seberat Atom Bayangkan Orang Sombong Jangan Ngayal Masuk Sorga Kata Nabi Kenapa Ibu-ibu Pengen Masuk Sorga Enggak Ada Sombongnya Enggak Yang Hidungnya Mancung Ngeledek Yang Pesek Enggak Itu Membukan Pesek Namanya Menonjol Seperlunya Kemarin Kemarin Baru Beli Beli Kacamata Nanti Nyangkolnya Dimana Kacamatanya Karena Ngerasa Dirinya Mancung Lihat Orang Pesek Dihinakan Sudah Pernah Masuk Sorga Belum Pengen Masuk Sorga Enggak Ada Sombongnya Enggak Sudah Perlah Masuk Sorga Belum Boroboro Makhluk Allah Yang Sudah Ada Di Dalam Sorga Hanya Karena Gara-gara Sombong Dikeluarkan Lagi Hujan Alhamdulillah Ditunggu-tunggu Bum Orang Indra Mayu Jadi Artinya Makhluk Allah Yang Sudah Ada Di Dalam Sorga Dikeluarkan Lagi Gara-gara Sombong Sombongnya Segede apa Segede Upil Apa sih Sombongnya Hanya Karena Dia Merasa Lebih Baik Dari Adam Ya Jujur Allah Juga Ketika Iblis Menolak Bersujud Tidak Langsung Diusir Dipanggil Dulu Diklarifikasi Statusnya Juga Sebagai Saksi Belum Jadi Tersangka Belum Dipanggil Ditanya Mana Apa Apa Sebabnya Kamu Tidak Bersujud Aku Lebih Baik Dari Adam Apa Argumentasimu Hai Iblis Apa Alasannya Kholaktanimindarin Wakhalaktahumintin Jadi Iblis Merasa Lebih Baik Dari Adam Diusir Ke Sorga Ibu Ibu Yang Merasa Cantik Merasa Lebih Baik Dari Yang Tidak Cantik Masuk Sorga Enggak Malah Justru Dengan Adanya Orang Yang Tidak Cantik Menguntungkan Kamu Yang Cantik Jadi Kalau Engkau Ingin Cantik Kalau Kondangan Ngejak Bitarmi Jangan Ngejak Sahrini Nanti Lu Jelek Jadi Yang Jelek Ini Jadi Pembanding Supaya Kamu Kelihatan Cantik Betul Enggak Kalau Kamu Pinter Jangan Menghina Yang Bodoh Lumayan Buat Mengangkat Derajat Kamu Semakin Kelihatan Pinternya Kalau Betul Enggak Kalau Enggak Berdamping Dengan Profesor Kelihatan Bodoh Jadinya Seperti Itulah Menjadi Nyaman Hidup Ini Menjadi Nyaman Ketika Kita Fleksibel Ya Berbeda Siap Berbeda Kemudian Kita Tidak Sombong Kenapa Orang Sombong Itu Tidak Disukai Oleh Siapapun Karena Dalam Psikologi Kesombongan Itu Satu Orang Sombong Itu Selalu Otaknya Bodoh Sekalipun Dia Profesor Ketika Sombongnya Nongol Jadi Goblog Makin Sombong Makin Dungu Kalau Dungu Kakaknya Goblog Atau Adiknya Mau dibuktikan Bahwa Iblis Ketika Itu Goblog Alakhir Ditanya Apa Argumentasinya Engkau Lebih Hebat Engkau Ciptakan Aku Dari Api Engkau Ciptakan Adam Dari Tanah Saya Mau Nanya Apa Betul Api Itu Lebih Baik Dari Tanah Baik Mana Api Dengan Tanah Nah Cerdas Juga Di Tanah Segala Macam Unsur Mineral Ada Di Dalam Api Engkau Apa Hanya Pembakaran Aja Jadi Di Mana Yang Lebih Baik Ya Baik Tanah Itu Persalah Sudah Satu Kenapa Orang Sombong Kebisah Sorga Satu Goblog Yang Kedua Orang Sombong Ini Adalah Tidak Mau Mengakui Kelebihan Orang Lain Ada Tetangganya Beli Avanza Ya Paling Juga Kredit Betul Tidak Ada Tetangganya Dapet Suamin Ganteng Sekali Kayaraya Ganteng Paling Paling Menta Pelet Mabu Ya Sakur Mana Buktinya Malaikat Juga Agak Keberatan Sebetulnya Untuk Bersujud Kepada Adam Itu Tetapi Kan Allah Membuktikan Adam Didik Lagi Sampai Pinter Setelah Pinter Dipertandingan Dengan Malaikat Coba Ini Apa Namanya Apa Namanya Kalau Benar Ternyata Malaikat Belang Aku Tidak Tau Dari Dulu Juga Dulu Goblog Kata Allah Begitu Adam Jawab Bla 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 Malaikat Melang Hebat Juga Adam Iyalah Begitu Adam Bisa Menjawab Fasa Jadu Malaikat Baik Orangnya Mengakui Adam Unggul Bersujud Dia Iblis Yusud Enggak Enggak Tetap Tidak Mengakui Tetap Aku Lebih Hebat Itu Orang Sombong Satu Goblog Yang Kedua Tidak Pernah Mengakui Kelebihan Orang Lain Kebaikan Orang Lain Tidak Bisa Menghargai Kebaikan Orang Lain Dikasih Rp 50 Rp Ngapain Kasih Rp Dileparin Rp Sombongnya Bukan Main Kemudian Ketika Itu Akhirnya Sudah Tidak Bisa Perbaiki Yaudah Iblis Sekarang Kahol Pergi Dari Sorga Keluar Ketika Diustri Keluar Iblis Menyesal Enggak Orang Sombong Tidak Pernah Menyesal Minta Maaf Enggak Orang Sombong Tidak Pernah Minta Maaf Apa Jawabannya Oke Sampir Tolak Pinggang Keluar Oke Bayangkan Begitu Sampai Keluar Di Luar Masih Nanteng Lagi Orang Sombong Aku Keluar Dua Persyaratan Kata Allah Apa Itu Segera Keluar Dari Sini Aku Minta Panjang Umur Kata Allah Oke Kukabulkan Panjang Umur Sampai Kiamat Oke Yang Kedua Izinkan Aku Menggoda Manusia Oke Silahkan Bayangkan Jadi Dengan Itu Akhirnya Satu Iblis Gak Mati Sampai Kiamat Yang Kedua Iblis Diberikan Surat Izin Oleh Allah Menggoda Kita Semuanya Jadi Iblis Ketika Menggoda Kita Adalah Legal Punya SIM Resmi Nah Itulah Makanya Disini Kita Dapat Satu Kebocoran Kebocoran Dari Iblis Sendiri Dimana Dia Mengatakan Alasannya Merasa Lebih Baik Karena Kholaktani Minarin Engkau Menciptakan Aku Dari Api Wah Kholaktahu Mintin Engkau Ciptakan Dia Dari Tanah Tanah Itu Materi Api Itu Energi Jadi Artinya Hidup Kita Ini Sesungguhnya Sejak Awal Adalah Pertarungan Antara Materi Dan Energi Sampai Sekarang Ada Dua Energi Energi Yang Negatif Namanya Setan Energi Yang Positif Namanya Malaikat Selama Di dunia Ini Bahwa Dua Energi Positif Dan Negatif Dipertemukan Disitu Materi Masing-masing Saling Menghancurkan Dalam Jedah Yang Sama Disitu Ada Kekuatan Muncul Jadi Kehidupan Adalah Pertarungan Antara Energi Dan Materi Itu Persoalannya Iya Jadi Jangan Sombong Hidup Ini Jangan Sombong Enggak Nyaman Sombong Percayalah Hidup Ini Kita Tidak Nyaman Untuk Bertindak Secara Sombong Itu Dan Ketiga Yaitu Singkat Saja Dalam Hidup Ini Kita Harus Mampu Mengambil Keputusan Mampu Mengambil Sikap Yang Tepat Waktunya Jangan Terlalu Dini Jangan Terlambat Kalau Kita Awalnya Sudah Tidak Setuju Anak Kita Kawin Dengan Lelaki Yang Pakai Anting-anting Itu Keputusan Segera Tidak Pokoknya Ibumu Tidak Pernah Menyetujui Kawin Dengan Pemuda Pang Seperti Itu Jangan Nanti Setelah Hamil Baru Setuju Paham Nggak Sudah Hamil Baru Setuju Memperbaiki Sesuatu Bikin Rumah Kapan Mau Buka Dagangan Kapan Mau Kawin Kapan Mau Pindah Kerja Kapan Itu Semuanya Hidup Ini Harus Di Ambil Keputusan Pada Waktu Yang Tepat Karena Ketika Tidak Tepat Waktunya Makan Nilainya Akan Berubah Semuanya Orang Ada Orang Ngirim Makan Nama Saya Datangnya Itu Setelah Saya Selesai Makan Dimakan Nggak Ya Allah Kenapa Telat Hanya Lima Manit Telatnya Itu Coba Kalau Datang Ya Iya Masa Ngirim Saya Jam Tiga Itulah Makanya Itulah Kira-kira Materinya Kita Belajar Hidup Supaya Punya Kepribadian Berwibawa Dihormati Orang Itulah Poin-poin Yang kita Selalu Ingat Semuanya Mudah-mudah Ada Manfaatnya Lalu Kita Buka Forum Tanya-jawab Mana Saya Tutup dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya Terima kasih.